Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama channel Lianirond of Isya pencinta bonsai kelapa Dari Cegatamas dan Sikmalaya Salam kopi tanpa gula Tidak ada segelas kopi dengan sejuta inspirasi Baiklah di video ini Saya akan melihat Perkembangan Bahan bonsai kelapa yang saya benihkan Kurang lebih 10 bibit Akan saya lihat Apakah sudah tumbuh Atau belum Dan akan saya siram Baiklah teman-teman Simak ikuti ya video ini Akan tetapi ya Sebelum ke pembahasan Sebelum kita melihat-lihat Sudah pastikan jadi tangan teman-teman Untuk menekan tombol subscribe-nya ya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi Terupdate dari channel ini Baiklah teman-teman Mari simak video ini Oke Ikuti sampai selesai Oke teman-teman Mari kita perhatikan ya Kita lihat-lihat Dimanakah tempatnya Oke ikuti sampai selesai ya Agar teman-teman Tidak ketinggalan ya Informasinya Nah inilah teman-teman ya Ini Pembibitan Benih Bahan bonsai kelapa Jenis gading kuning Kalau di Bali Gading bulan Oke teman-teman Ini belum ada Tanda-tanda pertumbuhan ya Mungkin ini karena Kekeringan Musim kemarau Jadi lambat pertumbuhannya Kalau di musim hujan Pembibitan atau benih Bahan bonsai kelapa Mesti akan cepat Tumbuh Karena ini Basah atau lembab Oh ini teman-teman Ini ada satu nih ya Ini ada satu Yang udah muncul tunas Ini teman-teman Perhatikan ya Lebih dekat Nah Ini Di antara Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sebilan Sepuluh Di antara Sepuluh Bahan Ya Udah ada satu Yang muncul Tanda-tanda Muncul tunas Inilah teman-teman Muncul tunas Oke teman-teman Mana induknya Sementara saya benihkan Disini Induknya yang mana Teman-teman Nah kita lihat Kita simak ya Nah teman-teman Nah itulah induknya Itu udah ada Yang matang di atas juga Teman-teman Udah banyak yang matang Satu Dua Tiga Bata Teman Tujuh Delapan Di atas Yang udah Kering Udah siap Kita Dijadikan Bahan bonsai kelapa Kita bikin bibit Induknya ini Induknya ini Ya teman-teman Saya kembali Kesini ya Akan saya paparkan Akan saya jelaskan Ya sekali lagi Teman-teman Kalau kita Membuat bibit Agar cepat tumbuh Kita harus rutin Kita harus sering Menyiramnya Agar ini Atasnya Bahan muncul Tunas Lembab Tidak kekeringan Maka dari itu Saya juga Sering Melakukan penyiraman Teman-teman Seperti inilah Ini teman-teman ya Ini saya siram Ini akar cepat Pertubuhannya Ini saya Bikin ini Di usia Mungkin ini Sekitar Satu bulan Setengah Teman-teman ya Mau menginjak Kedua bulan Ini saya membuat Bahan disini Kita siram lagi Kita siram lagi Teman-teman ya Agar ini Bahan Tunasnya Bisa Lembab Atau basah Tidak kekeringan Seperti inilah Teman-teman ya Sudah saya siram Ini sudah basah Sepuluh bahan Sudah muncul Satu Kalau kita Lambat meniram Atau tidak disiram Sama sekali Ini Besar kemungkinan Akan Mengalami Tidak tumbuh Tunas Teman-teman Kenapa Karena Ini atasnya Kering Sekolergia Perlu diperhatikan ya Teman-teman ya Ini harus selalu Lembab Kalau kita Membuat Benih Agar cepat Tumbuh Atau agar Tumbuh Kita harus sering Kita harus rutin Meniram Oke teman-teman ya Mengerti ya Oke Paham Oke teman-teman Sekian dulu ya Informasi dari saya Ya Kalau teman-teman Membutuhkan informasi Atau membutuhkan Bagaimana caranya Sistem segala macam Silahkan teman-teman Hubungi Hubungi saya Atau Like, komen, share, subscribe Ya teman-teman Ya Kalau yang belum ya Kalau yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak Terima kasih Dan bunyikan lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Informasi Terupdate Cara-cara Atau trik-trik Membuat Bahan bonsai kelapa Dari nol Sampai pecah daun Di channel ini Atau channel Gineron Oficial Oke Mengerti kah teman-teman Baiklah Sekian dulu video dari saya Ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke teman-teman Sekian ya Salam satu hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya